Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, masih bersama saya di Hagair Gaming Terima kasih banyak semua untuk menonton video ini dan terima kasih banyak semua untuk subscribe channel ini I know at this time, at this moment, let's continue the video that's about Hill of Steel Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan game kita ya, yaitu game Hill of Steel Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tank baru lagi ya Tank baru lagi yang dikeluarkan dari pihak game Hill of Steel Tank baru itu namanya adalah ini dia Like Oh, kekuatannya seperti hewan dinosaurus T-Rex Seperti apa kemampuannya, seperti apa ability-nya, kita akan membuktikannya ya, kita akan mengetesnya dalam mode survival Untuk itu, langsung saja kita akan tes dia dalam mode survival Oke teman-teman, ini dia mode survival untuk testing tank lag Seperti biasa kita disuruh untuk menentukan kemampuan tambahan Ya teman-teman, inilah dia tank lag yang sudah ada di mode survival Oh, sudah kedatangan tam guys Kita maju ya Kekuatan ada di rahangnya ya Rahangnya, kita belum testing sih Belum testing, sudah dihajar Oke, kita coba dulu ya Dari tem kekuatan biasa Dari kekuatan rahang Oh, dia sepertinya menggigit ya Jadi menggigit musuhnya Dan ini adalah tembakan apa ini Spesialnya kita lihat Amazing guys Roket poison Roket beracun yang ditembakkan dari punggungnya Dan coba teman-teman lihat suaranya Wah, mirip robot ya Tanknya mirip robot Oke guys, kita langsung saja kita maju ya Mantap sekali, gagah sekali guys Temp-temp-temp Tempaan kakinya guys Rage itu ada musuh satu Kita gigit aja Iya dikoyak Koyak guys Kita juga kasih spesial aja Kita kasih roket itu dia Mantap Oke Itu datang lagi Kita kasih roket lagi guys Mantap ini Ini baru level berapa ya Ini belum level 15 Ini mungkin level 2 atau 4 ya Lupa saya Kita kasih roket aja guys Dua musuh langsung selesai Dan ini sepertinya ada efek poison Efek racutnya mungkin itu akan mengurangi Nyawa musuh Takoyak aja nih Robot Iya Iya Marah ya guys Itu seperti tankkong ya Kalau tankkong itu mengandalkan kekuatan fisik dari tinjunya Dan ini sepertinya robot rac Kita menggunakan kekuatan dari rahangnya Oke kita berdepan dengan raja Di level 1 ini kita langsung aja kita luncurkan roket guys Rocket Bang Langsung selesai teman-teman Oke Di level kedua kita menggunakan extra poster lagi Lanjut Nyawanya belum bergulang sama sekali Karena saking gagahnya Dan Otomatis Robot rac ini Menempati jajaran Posisi nomor 1 Di antara robot Di antara tankkong yang Ada di game hall Hill of Steel yang sebelumnya Dipegang oleh robot kraken Langsung aja kita hajarkan Kita luncurkan roket guys Iya Kita Oh iya aja nih Si peluncur roket yang bikin kesel Mantap Mantap Kita gigit Iya tuh Dilempar roketnya guys Kita kasih roket aja guys Sampai terlempar jauh ya Kita lempar jauh Marah nih Kita lempar aja guys Tampai terlempar jauh ya Iya 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 Gigi terus Gigi terus Ledak kan Dahul Belum tena ya Oke Mantap Mantap Ini Pengembangan terbaru Dari Hill of Steel Mana nih musuhnya Gak datang-datang Oke Kita rudal guys Rudal balistik Langsung mendatangkan musuhnya Legion Oke Tadi kita sudah gunakan rudal kita Kita gunakan Drone kita guys Kita panggil teman kita Drone Drone Hajar dia Hajar drone Ayo drone Ayo drone Hajar Oke Panggil lagi drone Wah Uh Musuhnya kita Digigit Sampai terpelanting Kita gigit lagi Iya 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 Kita pilih Hill of Steel Nyawanya mau selesai Mau habis nyawanya Karena masih level rendah ya Jadi Percepatan turunnya nyawa itu sangat Cepat Masih cepat Kita rudal dulu Iya Mantap Yes Wah Musuhnya roket semua guys Iya Mantap Mulai Bahaya nih Musuhnya mulai Levelnya mulai kuat Musuhnya mulai banyak bahaya Ayo drone Mana Ayo drone Bantu drone Iya Mantap guys Kita gunakan drone Kita gunakan drone lagi Ayo drone bantu Ayo Ayo drone Ayo drone bantu Wah Terusnya Tidak mau bantu Guys Sudah kita Koyak Musuhnya 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 semakin banyak Musuhnya semakin banyak teman-teman Ayo Ayo Jadi Percepatan untuk turunnya nyawa itu masih cukup tinggi Gimana menurut teman-teman Performen Dari Robert Reich ini Wow Apakah wow Atau seperti apa Silahkan teman-teman mencoba sendiri Di dalam game Heal of Steel Akan merasakan Sendiri Gimana penampilan dari Teng Rack ini Ya untuk sementara Teng Rack No 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 Teng Rack Teng Rack yang namanya kan Teng Rack yang masih merajai Sebelumnya adalah Kraken Tapi sekarang Dipegang oleh Reich Ini baru level 4 Level 4 yang Saya miliki Kita naikkan jadi level 6 Dan nanti Kita akan tes lagi Ketika dia mencapai level maksimal Oke teman-teman Mungkin cukup Sekian dulu Video dari Review dari Teng Rack Teng Rack ini Dan silahkan Bagi kalian Kalau suka Jangan lupa Subscribe ya Di video ini Supaya saya lebih semangat Untuk membuat konten-konten lagi Oke See you next time And Bye bye Thank you very much Bye bye Terima kasih.